Orang selalu tanya, Pak, leadership itu dibentuk dari apa? Kalau saya, itu tiga hal. Satu, itu adalah pengalaman hidup. Itu yang paling utama. Yang kedua apa? Itu ilmu pengetahuan atau belajar. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga itu karakter. Kalau kita ini tiga, ini punya dua aja, mestinya kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang punya impak yang positif. Kita milih tiga dari dua deh. Tapi kalau saya suruh milih tiga dari dua, saya pasti akan milih karakter dan pengalaman hidup. Karena dua hal ini seringkali orang miss. Kalau belajar, kalau ilmu pengetahuan, selama anda sekolah pasti bisa. Tapi untuk memiliki pengalaman hidup yang kaya, nah ini pilihan. Selamat menikmati.